. Warga Kampung Jalan Cagak Lebak, RT 003 RW 004 Desa Ranca Bungur, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digigerkan dengan penemuan mayat wanita yang ditemukan pada Selasa, 8 Oktober 2024. Mayat tanpa identitas tersebut ditemukan sekira pukul 14.30 WIB di areal perkebunan Singkong. Kasih Humas Polres Bogor, Ibtu Desi Triana, mengatakan mayat tersebut ditemukan oleh seorang warga saat sedang mencari pucuk Singkong di areal perkebunan. Saksi A lalu mengecek ke lokasi yang diduga adanya sumber bau busuk tersebut. Selanjutnya A memberitahukan kejadian tersebut kepada warga lainnya dan terus melaporkan ke Polsek Ranca Bungur. Saat ditemukan, jasad perempuan tersebut hanya menggunakan celana sejenis rop dan berah. Desi menghimbau warga masyarakat yang kehilangan keluarga dan sanak saudara agar segera menghubungi pihak kepolisian terdekat. Dijelaskan dari Kapolsek Ranca Bungur, Ibda Ajis Hidayat Esos, menjelaskan awal mulai ditemukannya sesosok mayat jenazah manusia tersebut. Dari keterangan saksi awal yang menemukan di mana saudara A sedang mencari pucuk daun singkong dan kemudian di area perkebunan tersebut mencium bau tak sedap yaitu bau seperti bangkai dan akhirnya mencari di mana lauk tersebut ditelusuri oleh saksi awal saudara A dan kemudian melihat adanya sosok mayat jenazah dari diduga manusia dan benar dan dilihat berjenis kelamin perempuan. Dan kemudian saudara A melaporkan kepada warga masyarakat setempat RT RW dan langsung menghubungi pihak kepolisian Babin Kantik Mas dan Polsek Ranca Bungur. Saat ini mayat jenazah manusia tersebut sudah berada di RS Fori Kerama Jati untuk dilakukan otopsi jenazah dan di mana pihak kepolisian dari pihak Polsek Ranca Bungur beserta Satreskrim Poles Bogor terus melakukan penyelidikan terkait penemuan jenazah mayat tersebut mencari di sekitaran dari lokasi TKP apakah ada CCTV yang mengarah dari adanya penemuan jenazah mayat manusia tersebut dan memintai keterangan daripada si saksi yang memang ada di sekitaran lokasi TKP dan kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh warga masyarakat apabila kehilangan keluarga sanak saudaranya yang memang sudah tidak pulang ke rumah dan sudah lama dicari tidak ketemu kemungkinan sama dengan ciri-ciri yang ada pada tubuh jenazah mayat manusia tersebut diduga benar memang berjenis kelamin perempuan dengan menggunakan celana berjenis rok dan hanya menggunakan berat mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kita terus melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat tersebut semoga bisa segera terungkap dan apabila memang ada dari warga masyarakat yang kehilangan sanak keluarganya bisa menghubungi pihak kepolisian di setempat demikian yang bisa kami sampaikan Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Presisi Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!